Kita sudah mempelajari mengenai keterkaitan metabolisme pada masa feedstate atau setelah makan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keterkaitan metabolisme pada saat berpuasa dan pada saat lapor yang lebih kita kenal dengan istilah fasting state dan starvation. Sebelumnya, kita akan mereview kembali fungsi dari insulin. Insulin berfungsi untuk mengatur penggunaan glukosa sehingga glukosa dapat digubah menjadi energi. Nah, pada saat berpuasa atau fasting state, maka kadar gula di dalam darah kita itu akan turun. Sehingga nantinya kerjanya insulin itu akan juga menurun, karena jumlah dia juga menurun. Kemudian, karena tubuh kita ini membutuhkan energi, maka hormon glukagon yang berfungsi untuk menjaga kadar gula darah kita itu tetap stabil, maka hormon glukagon itu berusaha untuk meningkatkan kembali kadar glukosa di dalam tubuh. Nah, ada beberapa cara sebetulnya untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam tubuh itu, yaitu dengan proses glikogenolisis, glukoniogenesis, ketogenesis yang terjadi di dalam hati, lipolisis dan lipolisis yang terjadi di jaringan adiposa. Nah, kemudian kita membedakan juga apa bedanya antara fasting state dengan starvation. Nah, fasting state yaitu keadaan di mana kita tidak intake makanan atau kita tidak memakan makanan, itu dalam masa 10 sampai 12 jam. Sedangkan starvation state itu adalah masa kita sudah tidak intake makan lagi, kita sudah tidak memakan makanan lagi, itu lebih dari 12 jam. Nah, di kedua kondisi, baik itu fasting state maupun starvation ini, terjadi itu pada saat kadar gula darah di dalam tubuh menurun, sehingga kadar insulin juga menurun, dan menyebabkan kadar hormon glukagon itu meningkat. Nah, berikut adalah proses-proses yang terjadi pada selama masa fasting state, seperti yang tadi dijelaskan bahwa terjadi nantinya proses glukogenolisis itu di hati dan otot, kemudian glukoneogenesis yang terjadi di hati, ketogenesis juga terjadi di hati, dan proses lipolisis terjadi di hati. Nah, pertama-tama sekali yang akan terbentuk atau yang akan terjadi itu adalah proses yang paling sederhana, yaitu glukogenolisis, baik itu di hati maupun di otot. Nah, berikut adalah metabolisme yang terjadi pada masa fasting state. Sebelum kita masuk kepada mekanismenya, kita akan berbicara sedikit mengenai karakteristik sel darah merah, atau yang kita singkat dengan RBC atau red blood cell. Nah, sel darah merah ini merupakan sel yang terdiri dari protein intrasel, seperti hemoglobin, dan sel ini tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, risosom, atau badan golgi. Nah, ketiadaan dari mitokondria inilah yang menyebabkan RBC ini, atau red blood cell ini, itu tidak dapat melakukan proses siklus TCA. Sehingga di RBC itu, atau sel darah merah itu, glukosa itu setelah dikonversi menjadi pirufat, maka kemudian dikonversi menjadi laktat. Jadi, proses pembentukan energinya itu, itu hanya sampai di tahap proses glukolisis atau pirufat. Kemudian nanti pirufat itu akan dikonversi menjadi laktat, dan laktat ini akan dibawa ke dalam liver atau sel hati untuk kembali di proses. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa laktat itu ketika sampai di sel hati, maka kembali akan dikonversi menjadi pirufat, kemudian pirufat ini nantinya akan dikonversi menjadi glukosa melalui proses glukoneogenesis. Nah, setelah gula yang tersisa di dalam darah itu masuk ke dalam proses glukoneogenesis, ada proses lain yang dapat terjadi selama fasting state, nah, yaitu glukogenesis. Glukogenesis itu merupakan proses pemecahan glukogen, baik glukogen yang di dalam hati maupun glukogen yang ada di dalam otot. Jadi, pertama-tama sekali sumber glukosa kita pada saat fasting state ini adalah dari glukogen. Jadi, ketika gula darah ini sudah habis atau sangat turun, yang berasal dari monosaccharida makanan kita itu, maka tahap berikutnya adalah pemecahan glukogen. Jadi, glukogen dulu yang dipecah. glukogen yang ada di dalam hati atau glukogen yang ada di dalam otot. Nah, kemudian, glukogen ini nantinya akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa ini nantinya akan digunakan oleh otak untuk sebagai sumber energi atau kembali dibawa ke aliran darah dan diproses di tempat-tempat yang membutuhkan energi. Nah, di samping itu, pemecahan glukogen ini juga energi yang dibutuhkan oleh otot ini juga nantinya akan menggunakan glukosa yang berasal dari glukogen. Nah, kemudian, ketika sumber glukogen ini menurun, maka tubuh kita mulai melakukan proses lipolisis. Lipolisis ini merupakan pemecahan lipid. Jadi, lipid ini di dalam jaringan adipose akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Dimana asam lemak ini nantinya dapat dikonversi menjadi asetil-CoA. Kemudian, asetil-CoA ini dapat menghasilkan energi melalui proses pada siklus TCA. Nah, gliserol ini sendiri ini dapat dikonversi menjadi gula dengan cara nantinya gliserol 3-phosphat itu akan dibawa ke hati. Kemudian, dengan bantuan NAD+, akan dikonversi menjadi dihidroksi aseton-phosphat yang kemudian nantinya akan dikonversi menjadi gula. Bagaimana proses glukoneogenesis griserol 3-phosphat menjadi glukosa itu dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya materi glukoneogenesis. Nah, kemudian, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwa asam lemak ini itu dapat digunakan secara langsung oleh sel adipose. namun, asam lemak ini juga dapat nantinya dibawa ke dalam sel hati. Di dalam sel hati, asam lemak ini akan dikonversi menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini nanti akan masuk ke dalam siklus TCA dan menghasilkan energi. Nah, jika otot tidak memiliki lagi sumber glukogen, maka nantinya otot itu akan membutuhkan energi dari sumber yang lain. Nah, energi lain itu dapat berupa alanin yang ada di dalam otot. Sebetulnya alanin ini adalah asam amino yang terbentuk akibat dari kelebihan asetil-CoA. Jadi, pada saat awal-awal fasting state, itu akan ada pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak gliserol. Nantinya akan masuk kepada jalur glukoneogenesis untuk pembentukan glukosa. Sedangkan asam lemak itu ketika di dalam sel hati, itu akan dikonversi menjadi asetil-CoA. Jadi, nanti ketika asetil-CoA ini di dalam mitokondria menghasilkan energi, maksudnya ketika asetil-CoA ini ada di dalam mitokondria, maka asetil-CoA ini akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ketika liver cell itu tidak membutuhkan energi dalam jumlah yang banyak, sedangkan degradasi ini menghasilkan asetil-CoA dalam jumlah yang banyak, maka asetil-CoA ini akan disimpan atau dikonversi menjadi pirufat, kemudian pirufat akan dengan proses transaminasi dengan bantuan glutamat, maka dapat dikonversi menjadi alanin. Nah, alanin ini nantinya akan dibawa ke sel otot dan disimpan di dalam sel otot. Nah, ketika dibutuhkan pada saat di masa-masa akhir fasting state, yaitu ketika sudah masuk kepada 12 jam atau 10 sampai 12 jam masa fasting state, maka alanin yang terbentuk di awal-awal masa fasting state itu akan digunakan kembali untuk pembentukan energi. Jadi, alanin yang ada di dalam otot ini dibawa kembali dalam aliran darah, masuk ke dalam sel hati. Kemudian, alanin ini dengan bantuan alfa-ketogrutarat akan dikonversi menjadi pirufat. Kemudian, pirufat akan dikonversi menjadi glukosa melalui proses glukoneogenesis. Nah, alfa-ketogrutarat yang membantu konversi ini akan nantinya berubah menjadi glutamat. Nah, glutamat yang terbentuk itu nanti akan masuk ke dalam siklus urea. Nah, makanya nanti pada saat kita berpuasa, itu urea yang terbentuk itu akan sedikit lebih banyak. Oke, tadi kita sudah membahas masa fasting state, sekarang kita akan masuk ke pada masa starvation. Nah, pada starvation, jumlah glukogen itu sudah tidak ada lagi yang akan didegradasi menjadi glukosa. Dan pada starvation ini, jumlah ketersediaan lipid kita juga sudah berkurang, sehingga proses glukoneogenesis juga menjadi berkurang. Sehingga mengakibatkan hormon glukagon juga menjadi menurun jumlahnya di dalam tubuh. Nah, pada proses, selama proses starvation ini, proses yang terjadi itu adalah glukoneogenesis, kemudian ketogenesis, lipolisis, dan protein degradation. Nah, di sini kita bisa melihat proses pada fasting state yang kita sudah bisa jelaskan sebelumnya, di mana sumber energi dari otak itu berasal dari glukosa yang diambil dari liver. Nah, pada saat ini, ketika starvation, gula itu tidak bisa lagi digunakan oleh otak sebagai sumber energi. Karena seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, itu sel darah merah itu hanya bisa mendapatkan energi dari glukosa, karena dia tidak memiliki mitokondria. Sehingga, satu-satunya sumber energi yang dapat digunakan oleh sel darah merah adalah glukosa. Jadi, proses glukoneogenesis yang berasal dari pemecahan asam lemak, itu hanya akan digunakan untuk maintaining atau untuk menjaga jumlah glukosa darah menjadi normal. Nah, bahkan untuk mendapatkan gula ini juga prosesnya panjang, mulai dari pemecahan asam lemak, yaitu lipolisis, kemudian nanti masuk ke jalur glukoneogenesis, kemudian nanti glukosa yang terbentuk nanti akan masuk ke dalam siklus kori, dan dibawa ke dalam darah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya dengan kinerja otak dan otot kita. Nah, ternyata otot itu tetap bisa dapat melakukan kerja dengan cara menggunakan energi yang berasal dari keton, yang nantinya akan dikonversi menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam janur TCA. Sedangkan otak itu nantinya akan menggunakan sumber keton yang disintesis di dalam hati untuk digunakan di dalam otak. Jadi, pada kondisi starvation atau pada kondisi yang amat sangat kelaparan sekali ini, satu-satunya sumber energi otak itu hanyalah berasal dari keton. Oke, berikut adalah grafik proses yang terjadi pada saat starvation, pada saat fasting state. Jadi, pada saat awal-awalnya kita mulai makan, itu gula darahnya masih sangat tinggi, namun sudah mulai turun. Nah, ketika gula darah itu tinggi, proses pembentukan energi atau proses penggunaan energi itu diatur oleh insulin. Makanya, di sini bisa kita lihat bahwa kadar hormon insulin di dalam darah juga cukup tinggi. Nah, kemudian pada saat gula darah menurun drastis, pengurangan jumlah hormon insulin di dalam darah juga sebanding. Jadi, ketika gula darah itu turun, maka jumlah insulin juga akan turun, karena yang akan diatur oleh insulin itu adalah gula darah ini. Kemudian, pada titik tertentu, jumlah gula darah, jumlah glukosa yang ada di dalam darah itu menjadi stabil atau tidak berubah. Sebetulnya, dalam gula darah yang berasal dari makanan kita itu, maksudnya, sebetulnya glukosa yang berasal dari makanan kita itu tidak steady atau tidak tetap berada di dalam darah, Namun, tetapnya nilai ini sebetulnya tidak berasal dari makanan glukosa yang berasal dari makanan tadi, namun berasal dari pemecahan glukogen yang ada di dalam hati. Kemudian, sejalan dengan turunnya glukosa yang ada di dalam tubuh kita, maka lemak pun akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol ini seperti yang kita jelaskan, itu gliserol akan masuk ke dalam proses glukoneogenesis. Nah, asam lemak ini akan meningkat dengan turunnya nantinya gula darah. Nah, naiknya asam lemak bebas dan gliserol di dalam darah akan senada atau akan sebanding dengan jumlah hormon glukagon yang ada di dalam darah kita. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hormon insulin itu berbanding terbalik nilainya dengan glukagon. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa nilai atau jumlah dari glukogen itu pada 12 jam setelah kita makan itu sudah bisa dibilang habis atau tidak ada. Demikianlah materi keterkaitan metabolisme pada fasting state dan starvation state. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!